Kali ini tampilkan Soleh Solihun, Slemi Agusta, dan Miun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang di studio dan yang di rumah, nama saya Soleh Solihun. Udah gaya ya, seperti orang-orang di TV gitu. Apa kabar yang di rumah? Akhirnya saya bisa masuk Metro TV, dapet jatah ngomong 8 menit. Padahal saya bukan Surya Paloh. Mudah-mudahan ini gak di-edit ya Pak ya, peace. Oh ya, saya takut ini bulu hidung keluar soalnya. Aman kan bulu hidung saya? Karena menurut saya bulu hidung itu salah satu hal yang paling harus diperhatikan dalam hidup ya. Coba bayangkan, kalau anda pasti di sepanjang umur anda, pasti menemui momen di mana anda berbicara dengan orang yang bulu hidungnya pada offset. Dan ketika itu anda pasti dibuat bingung gitu, canggung. Mau dibilangin gak sopan, gak dibilangin ini melambai-lambai gitu. Coba misalnya, ya jadi begini tuh, apalagi kalau meeting itu bulu hidung pada keluar-keluar gini. Kita mau bilangin gimana. Lebih enak bilang, eh gitar lu fales gitu. Gak sakit hati kan orang begitu dibilang, mas-mas bulu hidungnya. Saya gak mengerti apa konsep orang yang membiarkan bulu hidung keluar-keluar gitu. Kalau anda bertanya-tanya, kenapa para pejabat kumisnya Baplang alias mentereng, mungkin itu salah satu cara untuk menyesati supaya bulu hidung offset tidak keluar. Coba lain kali perhatikan di billboard-billboard wajah foke. Kalau di zoom se-50 multiple zoom, itu pasti kelihatan ada yang set, set, set. Maaf bang. Saya kan tidak mengeritik kebijakan, aman. Kalau di TV gak mengeritik kebijakan, aman, gak akan di sensor. Tapi belum pernah ada ya kan mengeritik bulu hidung, kan. Ini saya tidak bermutu sekali ya, dapat kesempatan ngobrol di TV, ngomongin bulu hidung. Untungnya ya, ya untungnya lo namanya bulu hidungnya rapi gitu. Coba kalau bayangkan cakep-cakep bulu hidung ini. Dan untungnya ini, Presiden SBY bulu hidungnya rapi, meskipun tidak kumisnya Baplang. Coba bayangkan, lagi suasana konferensi pers, dia marah, terus dia bilang ngomong, saya prihatin bulu hidung keluar-keluar gitu. Nanti rakyat Indonesia bilang, kami juga prihatin Pak, lihat bulu Bapak. Pasti ini taunya dari Twitter semua ya, wajah-wajahnya wajah-wajah berpendidikan soalnya kan. Bukan seperti penonton-penonton acara pagi gitu. Saya lihat kalau tidak usah nyebut merek, tidak apa-apa. Tapi semua konotasinya tahu kemana. Jadi kalau diperhatikan, ini wajah-wajah menengah ke atas lah. Kalau di penonton-penonton musik pagi itu, kayaknya wajah-wajah orang susah gitu ya. Saya rasa ada penurunan yang signifikan dari jumlah joki remaja ketika ada acara TV itu. Pasti ada yang di Jakarta pernah bertanya-tanya, kenapa sekarang joki tua-tua ya? Kalau antara tua-tua, mas-mas, anak kecil, gini, 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 gini. Gak ada yang remaja-remaja tanggung. Nah perginya ke stasiun TV. Dan sejak adanya acara-acara stasiun TV, acara-acara yang di pagi-pagi itu, yang musik itu, peningkatan jumlah cowok melambai itu makin tinggi kayaknya. Perhatikan ya kalau di... Kalau cowok sudah terlalu ceria, dijamin sisi femininnya lebih tinggi daripada sisi maskulinnya.